Sementara itu seorang pengemudi beca meninggal dunia setelah memarkirkan becanya di bawah tiang listrik yang terdamban jirop di Jalan Logam, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara minggu kemarin. Warga tak berani menyelamatkan korban karena arus listrik belum dipadamkan. Beginilah rekaman video amatir warga. Saat warga di Jalan Logam, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mengevakuasi Aswin Hasibuan. Pria 48 tahun yang sudah terbujur kaku di antara beca dan tiang listrik yang terendam banjirop. Warga baru berani mengevakuasi korban setelah arus listrik dipadamkan. Korban langsung dibawa warga ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak terselamatkan. Peristiwa terjadi saat korban hendak memarkirkan beca motornya ke pinggir jalan yang saat itu tengah dikepung banjirop. Naas saat berada di antara tiang listrik, diduga kaki korban menyentuh tiang listrik dan langsung terkena arus listrik bertegangan tinggi. Akibat kerusakan pada lampu lah Pak. Apakah akibat dari banjirop ini Bu? Iya Pak, itu juga terutama itu juga lah. Apa sering di banjirop di sini terjadi Bu? Sering, kalau saat sekarang sering lah. Udah setiap hari, selama lima hari. Banjirop sudah terjadi selama lima hari di kota Tanjung Balai hingga menghambat aktivitas warga. Dan kini jasad korban diserahkan ke rumah duka terdekat. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainews melaporkan.